hai 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 halo guys welcome back to my channel Wallace gaming Oke kembali lagi bersama gua Wallace ya kali ini gua akan membuat video tentang informasi game mobile Legends nah sebentar lagi game mobile Legends ini akan mengadakan research season atau biasa disebut dengan pergantian musim nah yang sekarang ini season 16 dan besok mungkin jadi season 17 ya kan ya 17 enggak kalau salah tolong ditulis kolom komentar ya mungkin gua gua salah lihat atau apa gimana ya kan karena gua enggak lihat-lihat juga ini main-main doang gua Oke lanjut nah pada saat pergantian season atau musim ini bakalan kita dapat hadiah karena mencapai suatu tier atau orang kita yang telah ditentukan nah hadiahnya pun beragam juga dari satu tier ke tier yang lainnya tapi gua lihat hadiah yang paling tertinggi itu adalah 2000 battle 2000 pula terlalu kecil itu bayar parkir langsung habis itu 2000 battle point ya kan nggak bisa lah bayar parkir beli Hero apa si Edora atau Layla ya kan kalau 2000 itu kalau pertama-tama main gitu ya kan maksudnya itu 20.000 ya kalau 2000 kekecilan Oke lanjut ya pada saat research season ntar kita bakalan dapat battle point sebesar 20.000 lah gua sekiranya ya kan terus mendapatkan beberapa tiket nah buat gua lihat pada player-player game mobile Legends ini dia kebanyakan melakukan kesalahan-kesalahan pada saat research season nah ada beberapa hal yang jangan kalian lakukan pada saat pertama setelah research season kok lidah gua tebelit-belit pula sorry 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 ya nah yang pertama itu ada yang hal yang jangan kalian lakukan pada saat saat setelah research season nah yaitu jangan tergesa-gesa untuk membeli Hero kenapa karena kita harus melihat dulu Hero apa yang meta pada season itu ntar kalau kita kita langsung tergesa-gesa beli suatu Hero ya kan taunya Hero itu enggak lagi meta pada season 17 jadi percuma terbuang sisya jadi ya kan mending kalian pantau dulu beberapa hari seperti kalau gua sih bisa satu hari setelah season atau dua hari setelah season gua lihat metanya apa baru gua beli Hero kalau gua belum punya kalau udah punya berarti gua gua cari aja Hero-Hero apa yang yang belum ada ada yang akan anchor atau apa gitu yang yang sangat berguna cuman gua kepunyaan jadi itu gua beli nah saran gua begitu ya Jadi jangan kalian tergesa-gesa pada saat setelah research season ntar kalian langsung mau beli Hero ntar kalian nyesal sendiri ya kan karena 20.000 betterpoint itu lumayan susah loh sekitar berapa hari ya lima hari mungkin ya kan baru ngumpulinnya kalau kita main ngumpul gitu ditambah dengan kartu tiket betterpoint double gitu baru dapat 20.000 betterpoint gua rasa ya kan jadi itu lumayan sesinya kalau kalian salah pilih beli Hero ya kan Nah itu larangan pertama jangan tergesa-gesa menurut gua yang kedua yaitu jangan jangan tergesa-gesa buat posreng lah menurut gua kalau solo player karena kenapa karena kalau pada saat research season ntar banyak yang mainnya pada mabar biasanya apalagi pro player itu mana mau dia kalau main solo ya kan Nah jadi kalau kita solo player ini berkemungkinan besarnya kita akan ketemu tim-tim yang mabar berlima nah mabar berlima ini sangat sangat susah sih menurut gua walaupun skillnya standar-standar nasional kayak kita cuman kalau mainnya berdekatan atau saling berkomunikasi gitu ya kan Nah kita buat yang solo player ini enggak enggak ada komunikasinya atau apa ngechat kan susah juga ya kan jadi game kita itu enggak kompak jadi ya lebih 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 susah buat menangnya jadi yang mabar ini lebih menguntungkan kalau di awal season ini menurut gua jadi jangan kalian tergesa-gesa buat solo player ya untuk nge-post rank menurut gua di awal research season ntar walaupun kalian pro player gua saranin kalian jangan nge-post solo kalau di awal-awal karena kenapa karena banyaknya yang player yang suka-suka enggak jelas gitu kadang-kadang AFK di pertengahan game kadangkan kadang-kadangnya suka ngambek kan mungkin karena kita bermain dengan random nggak mabar itu sangat sulit nah kita yang mabar berlima aja kadang-kadang sulit juga buat menang push rank kan dan ditambah lagi skill-skill yang macam gua kalau mungkin top kampung kan eh bukan top kampung gua top-top rumahan malahan gua itu tambah sulit ya kan kalau nge-post rank jadi gua saranin jangan terlalu tergesa-gesa buat nge-post rank ya apalagi buat yang solo player nah buat mabar silakan aja coba kalau lagi beruntungnya kalian ketemu tim yang sama-sama setara mungkin kalau yang lagi gak beruntungnya kalian ketemu tim-tim yang 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 ada tanda checklistnya gitu kalian gua sering tuh ketemu tuh kalau dia walau emang suwe akan gua yang solo player malah ketemu tim yang full gitu pada mabar seperti BTR atau tahu apa gitu kau si RRQ belum pertemui belum pernah gua ketemunya yang yang full gitu paling cuman 12 orang paling masa kalau nggak salah kalau dulu di season 6 dulu nggak salah gua ketemu dia udah lama bener dan si BTR baru-baru ya kan baru season berapa Maren ya sistem baru ini kalau nggak salah gua ketemu kalau di awal-awal kalau udah tinggi-tinggi ya beda-beda jauh ya kan poin-poin kita dengan dia jadi agak jarang sih ketemunya kalau cali kalau kita winstrike ya kalau winstrike itu jadi kita ketemu sama-sama pro-pro-play pro-pro-player gitulah kalau di winstrike nya di atas 30 ke atas gitu ya kan tapi gua sih nggak nggak pernah yang 30 ke atas listriknya mantap di 20 doang 20 atau 25 ya kan jadilah segitu doang nah ya selanjutnya itu larangan jangan diakon lakukan pada saat setelah research season jangan terlalu memaksakan menurut Pak jika kalian lost satu kali atau kalah satu kali jangan kalian mungkin mungkin kalian berpikiran ah mungkin ini cuma satu kali doang ini kebetulan aja mungkin kalian kalah atau apa ya kan kadang emang itu dari sistem muntunnya gitu emang muntun kadang emang suka bikin kita kalah nyampe nyampe apa tuh nyampe nyampe banyak gitu loh strike itu sebanyak-banyaknya entar baru dikasih winstrike banyak-banyaknya pula jadi kayak sama rata itu jadi prank kalian itu enggak enggak bergerak begitu jadinya yang awalnya mungkin epic 3 ya kan kalian dibikin sama muntun itu ketemu timnya yang nump sampai kalian kalau kalau kalian maksakan juga mainkan udah kalah pertama kalah sampai kalian main terus sampai kalian berhenti itu kalah terus misalnya kan kalau kalian memaksakan sampai epic lima lah misalnya kan nah entar kalian dikasih winstrike yaitu palingan cuman lima cuman tujuh cuman lapan cuman segitulah enggak sebanding itu amat lost tracknya jadi menurut gua jangan terlalu memaksakan kalau udah skala kalah sekali atau dua kali cukup aja off aja atau mending kalian main klasik aja ya kan belajar-belajar hero belajar-belajar meta hero ya kan jadi kayak gitu aja buat yang menang pun kalau kalau winstrike kalian jangan juga juga memaksakan cukup sampai lima aja udah tuh stop main klasik klasik dulu karena muntun ini emang enggak senang kalau kita melihat kita itu menang emang lain sifatnya si muntun ini menurut gua semakin hari semakin nguncak dia si muntun ini gua lihat karena kenapa karena itu udah pengalaman dari gua sendiri gua rasa sih gua solo player ya kan ketika gua winstrike seperti enam kali atau tujuh kali itu kalau gua enggak klasik dulu atau main braw dulu pasti kalah dibuatnya emang suwe emang muntun jadi gua sering kalau udah winstrike lima kali atau tujuh kali gua biasanya off atau enggak main klasik dulu ya kan Nah itu baru menang lagi jadi lanjut lagi winstrike gua 8 kali 9 kali terus lanjut lagi apa off lagi atau gimana gitu jadi santu-santu aja kita ngepostnya ya kan nah larangan yang selanjutnya itu kalian tidak men-subscribe channel ini itu larangan juga enggak enggak cenda-cenda santuy ya subscribe aja bila kalian mau ya kan kalau enggak mau ya enggak papa juga karena itu hak-hak kalian gua enggak bisa memaksakan juga ya kan dan jika kalian suka konten ini silahkan tekan tombol like nya dan jika kalian enggak suka tekan tombol dislike nya aja simple aja ya kan Nah itulah beberapa larangan jangan kali lakukan pada saat awal riset season nah jangan sampai nyesal kalian ya kalau kalian melakukan itu gua udah ngasih tahu nih jadi eh yaitu yang pertama kalian jangan tergesa-gesa buat vhero karena takutnya enggak guna antar dan bukan meta juga terus jangan terlalu cepat untuk solo rank ntar kalian malah lo strike yang ada bukannya naik rank kalian win strike itu ikan dan terus jangan terlalu memaksakan entar bukannya eh untung malah buntung terus apalagi udah ya gitu doang gua rasa ek nah Oh ya guys gua lupa juga gua lagi ngadain gue gue diamond buat kalian mau ikutan silahkan kalian cek di video gua yang sebelumnya atau bisa kalian tekan link yang ada di deskripsi ntar gua taruh kan link video giveaway nya dan enggak terasa udah panjang lebar gua membacot dan main yang nggak fokus juga ya kan ini udah mati banyak bener nih tapi untungnya menang ya kan mantap ya oke guys mungkin cukup sekian dari video dari gua keep climb and stay cool